Terima kasih telah menonton 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 Jadi melakukan bodul hancur, tas Kalau pintunya diganti Misalkan kena pintunya, pintunya diganti total Mungkin bisa mulus total Tapi kalau pintunya cuma beret-beret dikit Dia akan repair Dan hasil repairnya itu gak akan sempurna Seperti pabrik Jadi Teman-teman harus punya akal Agar bisa membuat Benda itu diganti total oleh Asuransi Jadi itu tentang asuransi Kemudian ini yang perlu teman-teman Tahu sebelum ambil kredit mobil Jadi Sales Sales itu Dia tidak memikirkan Keuntungan dari konsumen Yang dipikirkan sales adalah Barang itu laku Teman-teman Mau beli ke orang itu Dan yang dipikirkan sales adalah Yang penting dia Nyari rekanan bank Atau lesing yang paling untung bagi dia Bukan bagi teman-teman Jadi teman-teman harus jeli betul Memilih mana angsuran-angsuran yang termurah Bahkan antara sales Jadi sales itu pasti punya pilihan Bank A, Bank C, Bank B Seperti itu Rekanannya banyak Jadi teman-teman harus jeli betul Angsurannya seperti apa Kadang sales itu memberi iming-iming yang ambiku Pokoknya nanti kalau ambil ini Bapak diskon ini Tapi pengajuan Nah gak jelas kan Itu apa pengajuannya Dia apa enggak Gak jelas Seperti itu Terus Teman-teman harus jeli Mana yang termurah angsurnya Kadang beda bank Itu beda angsuran yang cukup banyak Bahkan dengan pola angsur yang sama Empat tahun Dp yang sama Bank A bisa 3 juta Bank B bisa 2,9 juta Bank C bisa 2,8 juta Contohnya seperti itu Jadi teman-teman harus jeli Jangan sampai Setelah kita nil Ternyata Temannya dapat yang lebih murah Kan kita besar Seperti itu Jadi beda-beda Setelah lagi ya Jadi Itu tadi beberapa poin dari sales Kemudian Sisi positif lain Dari kita membeli mobil secara kredit Adalah Kita dapat menjualnya lagi Setelahnya over kredit Dan juga kita bisa melunasinya Namun semua itu Kita harus cek sebelum kita deal Untuk Ngambil bank mana Atau lesing mana Karena Ada beberapa Bank yang bisa dilunasin Ada juga yang Tidak bisa sama sekali Kalau Contoh bank Kemungkinan bisa Jadi beberapa bank itu Bisa dilunasin Dan kita dapat potongan Meskipun dapat Penalti Tapi kita dapat potongan Terus kemudian Kita juga bisa Over kredit Dengan beberapa biaya Mungkin Sekitar 1 jutaan Kita bisa over kredit Jadi kita gak sanggup bayarin Kita bisa Dual di internet Terus kemudian Ada orang yang menawar Dan bagiannya cocok Itu teman-teman Bisa bawa Bawa orang tersebut Ke bank kita Terus kemudian Nanti sama bank Akan disurvei lagi Orang tersebut Jika survei tembus Maka Bisa di over kredit Secara resmi ya Jadi Masih bisa dijual lagi Sebenarnya Nah Terus Itu yang perlu teman-teman Fokus adalah Lihat banknya dulu Jadi Jangan Deal belum Tahu Kinerja bank tersebut Jangan keburu Oh iya Terus nanti Ternyata pas sudah Deal Ternyata gak bisa dilunasin Ternyata gak bisa Berbedakan Bencana Kalau Caran saya Ngambil di bank Jangan di leasing Bank itu Kayak bank BCA Bank BRI Mandiri GMB Dan segalanya Itu kan bank Kalau leasing itu mungkin Kayak Ya Itulah Gak punya bank Jadi Teman-teman Saran saya Mending ke bank Karena Lebih Apa ya Lebih aman Karena bisa dilunasin Dan Disover kredit Terus Kelebihan lain Adalah Keuntungan Jadi Ada beberapa Mobil yang Harganya Terus naik Terus naik Terus naik Bahkan Harganya itu Lama-lama Menyalet dari Total kita Membayar Asuran tersebut Contoh nih Honda Brio Honda Brio 3 tahun lalu Ini harganya 130 jutaan Jika kita kredit Dengan DP 30 juta Itu uang Yang kita keluarkan Hingga 4 tahun Itu sekitar 180 juta Itu sudah termasuk Asuransi Alris Selama 4 tahun Contoh Mobil-mobil Yang pasaran Contoh nih Honda Brio Yang tadi ya 130 juta Jadi 186 juta Itu Secara Kredit Waktu 4 Waktu 3 tahun lalu Mungkin kita merasa Sangat rugi Karena Kita dirugikan 130 ke 180 juta Itu kan berarti Kita rugi Hampir 50 juta rupiah Dipotong asuransi Yang sekitar 20 juta Mungkin kita rugi 30 jutaan Ya kan Nah sekarang Harga Honda Brio Di sini Harga Brio Sekarang yang Alnubrio Itu sudah 150 jutaan Bahkan Di sini Harganya Mulai 150 jutaan Itu tipe yang terendah Tipe yang Tipe A Itu harganya 160 jutaan Dimana Harganya tersebut Sudah mendekati Harga Saat kita Kredit Pelunasan Jadi Ada sedikit Untungnya Karena Andai pun Kita Nabung Dari 3 tahun lalu Wah kita itu Masih 130 jutaan Jika kita Angsur 3 juta per bulan Mungkin 120 jutaan Ditambah DP30 Mungkin Tabungan kita Masih 150 jutaan Jadi Untuk Membeli Honda Brio Terbaru Tipe E Kita masih Kurang 10 juta lagi Dan Itu artinya Kita harus Beli Honda Brio Tahun tepat 3 bulanan Lagi Itu pun Kalau harganya Tidak naik Jika naik 5 juta Maka kita Hampir 4 tahun Menabung Baru kita Membeli Mobil Honda Brio 160 juta Rupiah Itu Jika kita Nabung Jadi 4 tahun Satunya Sudah punya Mobil yang Honda Brio 4 tahun lalu Satunya Nabung Tapi baru Beli mobil 4 tahun Kemudian Jadi Jatuhnya Mirip Belum lagi Yang beli Case tadi Tidak ada Asuransinya Sama sekali Jadi dia Beli Terus Ketabrah Rusak Ya dia Perbaikin Sendiri Misalkan Nabrak Tiang Listrik Dengan Kecepatan 20 km Perjam Mesinnya Pecah Habis Habisnya Mungkin Sekitar 50 jutaan Lebih Jadi Istilahnya Ya memang Kejadian Tidak ada Yang diinginkan Tapi Tidak ada Yang tahu Kalau asuransinya Lebih tercover Istilahnya Jadi Lebih Worry free Di jalan Jadi Itulah Beberapa Sisi positif Jika kita Kejadian Sisi Kalau Saran Saya Yang Paling Untung Untuk Mobil Kredit adalah Mobil Termurah Yaitu Mobil Seperti Ini Yang Lagi Laris Jangan yang terlalu minor kayak mobil yang tidak begitu lagi itu tidak saya rekomendasikan oke saya rasa vlog kali ini cukup sampai disini dulu terima kasih telah menonton jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol like jika Anda menyukai video ini